selamat menikmati panjang umurnya banyak rejekinya dipermudah segala urusannya telah di akhirat menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allahumma amin salawat setelah salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad sahabat channel doa 69 dimudahkan mendapat jodoh solat hajur dapat memudahkan datangnya jodoh mungkin kita hanya akan berpikir bahwa ini merupakan hal yang mustahil terjadi namun apabila kita telah lebih jauh ini bukanlah hal yang mustahil terjadi dan tidak pula diragukan kebenarannya sebab banyak hal yang dapat membuktikan keampuhan tahajud dalam memudahkan datangnya jodoh kepada orang yang melaksanakannya bahkan telah banyak orang yang merasakan hal tersebut setelah membiasakan salat tahajud yang diajarkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam banyak hal yang dapat membuktikan bahwa salat tahajud dapat memudahkan seseorang mendapatkan jodoh pertama orang yang membiasakan salat tahajud akan menjadi pribadi yang bertakwa seperti tradisi di atas bahwa orang yang membiasakan salat tahajud mempunyai jairah atau semangat yang kuat dalam beribadah dan mengendalikan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu ia akan menjadi pribadi yang kaat dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disamping itu ia akan merasakan dirinya selalu dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun ia berada dengan begitu orang yang berpuasa dengan keseluruhan dan ikhlas karena Allah akan menjadikannya sebagai pribadi yang bertakwa dan kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada hambanya yang bertakwa maka apabila orang yang membiasakan berpuasa merasakan kesulitan dalam mencari jodoh misalnya Allah akan memudahkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kemudahan dan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana khidmat Allah subhanahu wa ta'ala di surah at-tolak ayat 2 dan 3 yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan keperluannya oleh karena itu apabila orang yang menjalankan sholat tahajud dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka akan selalu mendapat pertolongan dan jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap permasalahan yang dihadapinya dengan demikian ketika ia berdoa mengharapkan datangnya jodoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempercepat datangnya jodoh kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak akan menolak doa orang yang berpuasa dengan ikhlas karunnya dari mirai yang tersebut jelaslah bahwa sholat tahajud dapat mempermudah datangnya jodoh bahkan ketika seorang pemuda membiasakan sholat tahajud dengan niat yang ikhlas agar menjadi orang yang bertakwa kemudian ia mengharapkan datangnya jodoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jodoh yang soleha begitu pun sebaliknya jika seorang gadis yang membiasakan sholat tahajud karena takwa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jodoh yang soleh sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala disuruh an-nur ayat 26 wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula Inilah salah satu hikmah solat tahajud yang sangat besar Seorang pemuda atau pemudi yang membiasakan solat tahajud Akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam mencari pasangan hidupnya Bahkan Allah SWT akan memberikan pasangan yang soleh atau soleha Karena ketakwaan yang ditumbuhkannya dengan solat tahajud Hal ini pun telah terbukti oleh banyak orang Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh